Hari ini kita bersama-sama menjadi saksi. Kita tegaskan pengakuan atas hak-hak tradisional masyarakat adat terkait dengan kawasan hutan. Kita tegaskan pengakuan hutan adat. Proses pengakuan ini akan terus berlanjut, ini adalah awal, karena memang cukup banyak masyarakat hukum adat kita yang tersebar di seluruh hutan air Indonesia. Terus saya ingatkan untuk hutan konservasi yang berubah statusnya menjadi hutan hak, maka fungsi konservasi tetap harus dipertahankan, tidak boleh diubah fungsinya. Apalagi diperjuang belikan, tidak boleh. Dan juga saya sampaikan kalau yang lalu-lalu pembagian SK seperti ini diberikan kepada yang besar-besar, kepada korporasi. Saat ini kita telah memulai bahwa SK tentang pengelolaan hutan itu diberikan kepada rakyat. Yang SK ini masyarakat bisa mengelola selamanya dan di dalam peta juga nanti akan ada penyesuaian, ada kriteria baru, yaitu mengenai hutan adat. Ini penting sekali, karena yang ada di kantongan saya sekarang ada 12,7 juta, 12,7 juta hutan yang akan terus kita bagikan, tetapi pada masyarakat, pada rakyat, pada kelompok tani, kepada masyarakat ada. Sehingga betul-betul yang menikmati kekayaan hutan kita adalah rakyat, masyarakat ada. Karena pengakuan hutan ada bukan hanya berarti kita sedang mengakui hak-hak tradisional masyarakat hukum ada yang dilindungi oleh dana dasar 1945. Pengakuan hutan ada, pengakuan hak-hak tradisional masyarakat hukum ada berarti adalah pengakuan nilai-nilai asli Indonesia, pengakuan jati diri asli kawasan Indonesia. Saya tegaskan bahwa negara hadir untuk melindungi nilai-nilai asli kawasan kita. Negara hadir berbiaya kepada masyarakat, kepada rakyat yang lewat posisi tawarnya, khususnya masyarakat hukum ada. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. pemeliharaan penderitaan adat kami itu cari jaga dengan baik dan tidak ada ancaman dari pihak apapun ini saya nyiapin ini aja hampir 2 tahun bapaknya nanya sama saya kenapa lama ngeberes ini ya bapak kan diverifikasi dulu karena ada arealnya yang ternyata sudah SK swasta nah berarti kita panggil kan swastanya kita jelasin ini 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 berkali-kali bertahun-tahun mengapa Presiden Republik Indonesia menyerahkan surat-surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan mengenai hutan adat di Istana Negara melalui suatu upacara resmi karena Mahkamah Konstitusi telah menegaskan hutan adat adalah milik masyarakat hukum adat bukan pemerintah Republik Indonesia kami mohon itu rimah kami yang ada jangan boleh lagi rusak nyami orang lain tidak adanya kejelasan hak masyarakat adat atas hutan yang ada di wilayah adatnya itu memang konflik di mana-mana sudah berlangsung hampir 40 tahun lebih dan itu hanya bisa diobati dengan kita kembali ke konstitusi kita kembali ke realitas lapangan para desainer pembangunan yang semula itu asosial kira-kira begitu itu harus melihat persoalan kearifan lokal sosial budaya dan seterusnya yang mengembangkan ini wilayah wilayah adat yang berada di dalam penguasaan langsung masyarakat hukum adat sesungguhnya telah berada secara administratif dalam jurisdiksi hutan negara berada di bawah pengaturan Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan sehingga Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan lah yang harus mengeluarkan hutan adat dari kawasan hutan negara Indonesia merupakan salah satu model atau benchmark untuk penetapan hutan adat di dunia kita telah membentuk struktur organisasi di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ada Direktorat Penjelasan Konflik Kehutanan dan Hutan Adat Direktorat ini dibantu oleh POGJA percepatan penetapan hutan adat yang terdiri dari mantan hakim konstitusi antropolog dari beberapa universiti dari kalangan bisnis praktisi penggiat hutan adat dan juga dari beberapa kementerian dengan demikian pemetaan lokasi pemetaan kendala-kendala di tingkat tapak itu dapat diselesaikan secara cepat LSM-nya rajin mendampingi dia lakukan pemetaan, dia lakukan beberapa kakak dan lain-lain itu makanya terus dapat tapi jangan lupa sambil didampingi nanti secara kelembagaan yang berpengaruh di sini ada kekuatan lain yang berpengaruh di sini yakni Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM yang menyelenggarakan penelitian etnografis terhadap 40 kasus termasuk melalui naratif yang dibuat oleh para perempuan masyarakat adat Komnas HAM menciptakan forum-forum terbuka di mana para korban dapat bersaksi dan mereka yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia dapat memberikan keterangan keperluan masyarakat adat itu mendapatkan pengakuan dan pelindungan dan ini harus cepat-cepat diantisipasi dan dilakukan inisiatif tidak perlu menunggu undang-undang semakin mereka terpinggirkan semakin jurang ketidakadilan sosial itu semakin melebar karena umumnya mereka adalah orang-orang yang tidak berdaya orang-orang yang kurang akses pada kekuasaan dan seringkali hanya menjadi objek dari kekuatan-kekuatan politik yang ada Ketika terjadi konflik sumber daya alam dalam hal ini hutan ya maka terjadi pencerabutan akses kehidupan dari perempuan karena kehidupan perempuan itu tidak bisa dipisahkan dari hutan dan tanah Sebagian Pemda pengakuin ada pengakuan tentang keberadaan mereka namun yang masih jadi persoalan kan soal wilayahnya Masyarakat adat yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan ada perdanya, ada pemimpin adatnya, ada komunitas adatnya, ada wilayah adatnya dan ada hukum adatnya maka secara administrasi dan secara teknis itu bisa tepatkan menjadi hutan adat Dengan penetapan hutan adat ini hak tenurialnya terjaga kemudian konfliknya juga menjadi menurun Dengan penetapan hutan adat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia mendorong masyarakat untuk mengelola hutan sebagai sumber kehidupan berdasarkan adat istiadat dan budaya setempat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!